Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya gue maneng kali ini saya akan menuju perjalanan ke kota Tegal ya untuk mencari laporan dimana ada suatu patung yang terdampar di kota Tegal yaitu patung usiran dari Bali yang ditemukan oleh seorang bapak-bapak di Tegal dengan nama Bapak Wahab ya dan kali ini saya sedang beristirahat di warung guys warung kopi ya itu ya dan untuk menyaksikan konten-konten selanjutnya ya silahkan tonton sampai tamat ya nggak salah paham ya guys ya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya biar kalian dapat menyaksikan terus timbo jawab berlaga atau beraksi di YouTube Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kita selamat menikmati 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 20 kilo 25 ya Tuh guys Lihat guys Mungkin ini di google juga ada Tapi jenisnya berbeda ya Dan itu ada yang murah-murah Tapi kecil kayaknya Kalau ukuran yang besar Mungkin lumayan juga harganya ya Tuh guys Yang semotif Ukirnya sama Bentuknya sama Orangnya gitu loh Mukanya sama ini Cuman besar kecilnya itu Jadi kalau patung itu Dari harga itu ya Untuk ukuran harga itu Tergantung ukiran dan besar kecilnya guys Betul Sekarang mari lihat ke patung yang satunya ya Itu ibu lagi mangkuk bayi ya Nah itu yang satunya Wah Ini seorang ibu ya Kasih sayang seorang ibu Yang sedang memangku Anaknya Keren guys Ini ukirannya Sangat sempurna banget guys Tapi ini Ngomong-ngomong Ini kayu bahan kayunya apa Lik Guys ini sangat keras sekali ya Kayaknya Tuh Seperti kayak fosil guys Ini lebih Keren guys Memang kurang paham banget Lebih keren Udah ukiran ya Jadi Uratnya Urat kayunya itu Enggak begitu Kelihatan banget Itu loh Enggak kelihatan banget Suruh beratnya Kalau ini berat Kisaran Ya 25-30 Ini lebih berat guys Dari patung yang sebelumnya ya Apatah tingginya 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 itu Kalau ini tingginya kan 85 Ya mungkin diantara kalian Ada yang tahu Kalau ini bahannya Dari kayu apa ya Cuman yang jelas Anehnya Ada keanehannya lagi Katanya ini Meskipun berat Tapi kalau Dicemplungin ke balong Ini bisa mengambang gitu Betul itu Pak Wahab Iya katanya gitu Jadi keanehannya gitu guys Tuh lihat guys Ukirannya sangat Mantap sekali ya Ini pengukir Dari orang-orang Yang terkenal Kalau Emang imadu ada Yang mungkinnya Saya juga Agak percaya gitu Soalnya ini Ukiran-ukiran Yang begitu Mantap guys Kerajanan tangan juga Ini ya Kayak di konten sebelumnya Yang itu Monel ya Bukan Buatan mesin ya Tapi Tangan manusia ya Kerajanan-kerajanan Tangan manusia ya Tidak Belakangnya Belakangnya Coba ini Tuh guys Ini posisi belakang ya Berat banget guys Yang ini tingginya sama Tingginya 85 Oh ini Yang ini 85 Oh ini yang ini 85 Tingginya Kalau yang itu 105 ya Yang tadi Yang kakek-kakek lagi Memancing Ya udah guys Mungkin diantara kalian Ada yang Minat ya Atau ada yang Siap mengadopsi Atau merawat Patung tersebut Ya bisa menghubungi Tim kami Tim Bojawa Ntar saya kasih Nomor telepon Atau kasih alamatnya Biar lebih jelasnya Dan Mungkin Apa Dari rekan-rekan Ada yang tahu Ada yang lebih Tahu jelas Itu patung apa Ya bisa langsung Komendasi di kolom komentar Tapi jangan lupa Sebelumnya Tolong bantu Dukungan dan doa Jangan lupa Subscribe Dan tekan Tombol Lonceng Biar kalian Tahu ya Aksi tim Tim Bojawang Di youtube Terima kasih Ya mungkin Untuk Wawancaranya Cukup sekian dulu Lik Meskipun Sebentar Tapi berisi Dan Bermakna ya Karena Di wawancara ini Cuman bertanya-tanya Masalah patung Nah gitu ya Ya sebelumnya Terima kasih dulu Lik ya Makasih lah Oke Yo makasih Lik Siap siap Mudah-mudahan Laku dan ada berminat ya Lik ya Amin Ya mungkin itu guys ya Untuk konten kali ini Dimana konten kali ini Yang berjudul Pantung yang terdampar Di Tegal itu Cukup sekian dulu ya Kita udah menguploadnya Atau Kita udah Apa Ya intinya Udah kita udah Mendatanginya Dan ternyata Emang aura-aura Patung tersebut Ada sedikit Yang berbeda ya Apalagi di patung itu ya Ibu-ibu itu ya Karena ini Patung ini sendiri Saya gak tau ya Kalau patung itu Saya sering lihat di Google Yang cowok memancing Kalau ini Patungnya agak sedikit Reading juga nih Saya mendekatinya guys Karena ini Bahan kayunya juga Saya gak tau guys Gitu guys Mungkin diantara kalian juga Ada yang tau ya Ini bahan kayu apa Ini apa Tapi ini aura mistisnya juga Ada gitu ya Tapi wala walam ya Yang namanya Itu mah cuman perasaan doang guys Ya mungkin Untuk konten patung Terdapat di Tegal Cukup sekian dulu guys ya Sampai ketemu lagi Di acara channel-channel Timbo Jawang lainnya ya guys ya Salam sejahtera Sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah